Ini nilainya sebetulnya sudah banyak yang 100, saya juga mungkin tidak terlalu banyak bahas di sini ya, karena ternyata nilainya sudah banyak yang baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang tidak langsung contohnya apa ya? Yang tidak langsung itu kayak misalnya pihak perusahaan meminta kita dalam wawancara tersebut, tapi saat kita tidak bisa menghadiri wawancara, misalnya kita mengubahnya menjadi wawancara via Zoom atau yang lainnya. Oh, medianya ya, jadi tidak langsung tetap muka gitu ya? Iya, Bu. Oke, betul ya, jadi yang tetap muka dan tidak tetap muka gitu ya, komunikasinya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, Dila. Ada yang bisa bantu saya jawab ini? Mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan, Farah. Primer, Bu. Primer. Kenapa disebut primer ya, Nak? Karena dia menggunakan data yang secara langsung, Bu. Jadi kalau misalnya primer itu dari sumber yang pertama, Bu. Betul. Kalau yang disebut dengan sekunder itu apa ya, kira-kira? Kalau sekunder, dia seperti dari literatur maupun kajian pustaka lainnya, Bu. Betul. Jadi ada primer dan sekunder. Yang primer itu kita peroleh dari langsung ya, terhadap objek. Yang sekunder itu dari pustaka lainnya. Betul. Kalau kita nyari di website, kita dapat sumber dari website. Apakah itu primer atau sekunder ya? Sekunder, Bu. Umumnya itu sekunder ya. Karena ada sumber lainnya yang ngumpulin data. Bukan kita yang mengumpulkan data itu nyampe ke website. Gitu ya. Kalau observasi itu masuknya, data yang kita peroleh dari observasi itu masuknya primer atau sekunder. Saya mengamati Farah bekerja di perusahaan. Saya ngecek berapa lama waktu yang dihabiskan Farah untuk merumpi dan bekerja betulan. Ya, terus saya nilai dalam 8 jam Farah bekerja di kantor, itu kira-kira berapa jam yang efisien dan berapa jam yang tidak efisien gitu ya. Nah, hasil itu saya sebut sebagai observasi. Saya mengobservasi Farah tanpa Farah tahu bahwa saya sedang mengobservasi Farah. Itu termasuk data primer atau data sekunder? Primer, Bu. Siapa tadi yang jawab nih? Saya, Bu. Farah ya? Sebut nama ya, jangan cuma saya. Saya... Soalnya, kalau saya lagi buka ini, buka kuisis ini, saya kecilin ininya, apa namanya, participant-nya. Jadi, saya nggak kelihatan siapanya. Jadi, Farah, data hasil observasi itu kita masukkan sebagai data primer atau data sekunder? Kalau menurut saya primer, Bu. Betul. Terima kasih, Farah. Itu harusnya primer ya. Kenapa? Kenapa disebut dengan primer, Nak? Karena kita mendapatkan data-nya itu secara langsung, Bu. Betul. Langsung didapat dari objek penelitiannya. Kita tidak mendapatkannya dari orang lain ya. Atau dari sumber-sumber lainnya. Bukan sekunder makanya ya. Sekunder itu dari yang lainnya. Bagus sekali. Kita lanjut ya. Ada yang bisa bantu? Ini Dila lagi saya, walaupun saya senang sekali Dila mengajukan diri, tapi Dila sudah keseringan jawab. Saya masih mau penasaran sama yang namanya Heronisa yang udah disebut-sebut sama sahat tapi tidak keluar-keluar juga. Ada, Heronisa? Iya, Bu. Kenapa? Tadi dipanggil nggak ada. Buka camnya. Kenapa tadi nggak ada, Nak? Telat, Bu. Saya baru buka HP jam 1, 2, 3. Kamu CS-an sama sahat kok dipanggil. Iya, Bu. Coba jawab ini ya, Nak. Lain kali jangan terat lagi ya, Nak. Iya, Bu. Ya, silahkan dijawab ya, Nak. Objektif ya, Bu. Betul, objektif. Kenapa disebut dengan objektif? Karena dia harus melihat data yang diperol di lapangan. Dia nggak bisa masukin objektif. Heronisa, panggilannya apa? Nisa, Bu. Nisa? Nisa, tadi suaranya hilang. Coba dihilang lagi, Nak. Kenapa dia objektif? Karena dia itu harus melihat fakta yang di lapangan. Dia harus mengesampingkan opini dia, Bu. Betul. Ya, jadi, kita, ketika kita objektif itu, kita, walaupun kita punya pendapat pribadi, tapi kita kesampingkan pendapat pribadi kita. Kita lihat hasilnya, yang dari hasil questionnaire, atau hasil dari wawancara, gitu ya, itu hasil dari metode penelitian yang sudah kita rumuskan. Walaupun kita punya pendapat pribadi, misalnya, saya, mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Ternyata, waktu saya wawancara, semua orang tidak mendukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini misalnya, ya. Tolong jangan dianggap ini saya punya pandangan politik tertentu. Ternyata, semua orang tidak mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Maka, laporan hasil penelitian saya, bagaimanapun, walaupun saya mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, maka laporan penelitian saya harus tetap menulis bahwa, bahwa masyarakat tidak mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Kenapa? Karena hasil wawancara menunjukkan itu, hasil survei menunjukkan itu, walaupun saya punya pandangan pribadi, maka itu akan saya kesampingkan. Itu namanya objektif, ya. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa bantu jawab? Nisa, manggil temannya, Nisa. Rute aja, Bu. Rute, mana Rute, nih? Open cam, Rute. 4 triple 1 80 10 17 Rute. Iya, Bu. Oke, silahkan dijawab, Rute. Penyusunan kerangka teoretis. Betul, nih. Isinya latar belakang, rumusan, tujuan, itu kira-kira bagian apa, ya? Pendahuluan. Pendahuluan, betul. Ini baru di WA, ya? Jawabannya pendahuluan, gitu ya. Berul, ya? Gak boleh. Kamu berubah jawabannya? Kenapa berubah, nih? Di WA, apa? Ingat? Ya, baru ingat, Bu. Ngaku. Iya, Bu. Baru ingat. Ya, ini bagian pendahuluan, ya. Bab berapa, ya, biasanya, ya, kalau untuk menulis skripsi, nih? Bab 1. Betul, bab 1. Ini awal sekali. Jadi, setiap kali kita bikin penelitian atau bikin tulisan, ya, kita tuh harus tahu dulu masalahnya tuh apa sih, gitu kan, ya. Kemudian, setelah dijabar, kita cerita kemana-mana tentang masalah itu, jadi bisa dirumuskan masalah itu tuh apa, ya. Kemudian, dari situ kita tahu juga dari rumusan masalah itu kira-kira tujuan penelitian ini tujuannya adalah untuk apa. Jadi, nah, itulah kenapa itu sangat penting itu masuknya di bab 1. Karena dia menjabarkan dulu kenapa ini ada, gitu ya. Kenapa penelitian ini dilakukan. Seperti itu. Terima kasih, Ruth. Silahkan dipikirkan siapa korban selanjutnya, ya. Karena saya akan panggil. Selfie, Bu. Selfie. Oke, silahkan selfie. Kompeten ya, Bu? Iya, betul. Kok tahu kompeten? Karena ada kata kemampuannya. Betul. Jadi, seorang peneliti, teman-teman nantinya sebagai penulis skripsi, itu harus mampu untuk melakukan penelitian. Menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu, ya. Karena teman-teman sudah kompeten. Sudah di semester akhir, semua mata kuliah sudah diajarin, dan insya Allah sudah kompeten semua, ya. Sepakat nggak nih, teman-teman? Akan jadi kompeten nih untuk menulis skripsi. Sepakat nggak nih? Apakah teman-teman kompeten untuk menulis skripsi? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Iya, oke. Next, selfie. Tolong disebutkan temannya. Aynun, Bu. Aynun. Tolong Aynun. Iya, Aynun. Suaranya? Bentar, Bu. Umu sama sawah, ya, Bu? Aynun. Saya belum ada kameranya, ya. Udah hidup, Bu, tapi. Apa, cuma saya aja yang nggak bisa masuk, ya? Nggak bisa ngeliat wajahnya Aynun, ya? Yang lain bisa, bisa kelihatan kameranya Aynun? Bisa, Bu. Bisa? Oke deh, berarti mungkin saya aja. Silahkan. Jadi, apa jawabannya Aynun? Oke, udah kelihatan video ini. Cuma wajahnya, mulut ke bawah nggak kelihatan, ya? Nah, gitu kan kelihatan semua. Apa jawabannya, Bu? Ya, Bu. Ya, apa jawabannya, Nina? Jawabannya, rumusan masalah, Bu. Rumusan masalah, betul ya. Kenapa disebut sebagai rumusan masalah, Nak? Alasannya... Karena dalam bentuk kalimat tanya, ya, Bu. Iya, seringnya kalau rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya, ya. Supaya jelas bahwa itu adalah sebuah pertanyaan, ya. Sebuah masalah, ya, yang harus dijawab. Walaupun penggunaan apakah itu sebetulnya kurang hazim digunakan di pelitian sosial. Kenapa? Karena apakah itu jawabannya apa? Aynun. Jawabannya, Bu. Iya, kalau orang nanya apakah, jawabannya apa? Iya, tertipu. Iya, betul. Jawabannya, kalau pertanyaannya adalah apakah, itu jawabannya iya dan tidak, gitu ya. Jadi, kalau orang nanyanya apakah, apakah internet memberi pengaruh, jawabannya iya dan tidak, gitu. Jawabannya iya atau jawabannya tidak. Nah, kan, tapi kan jadinya cuma sangat singkat sekali, ya. Orang biasanya di penelitian sosial itu daripada apakah, orang lebih memilih untuk menuliskan bagaimana. Bagaimana penggunaan internet memberi pengaruh, gitu ya. Nah, itu bukan jawabannya, bukan cuma iya dan tidak, gitu ya. Atau apakah ada pengaruhnya atau enggak. Tapi, jawabannya bisa lebih panjang daripada sekedar iya dan tidak, gitu. Itu pilihan, pilihan dari peneliti untuk merumuskan masalah. Kalimat tanya apa yang akan digunakan? Kata tanya apa yang akan digunakan? Terima kasih, Aynun. Silahkan dipikirkan teman selanjutnya yang untuk dijebloskan, ya, hari ini. Siapa? Sudah terpikirkan, Bu? Sebenarnya. Siapa? Rifda, Bu. Oke, Rifda, ya, silahkan. Istri pustaka, ya, Bu, jawabannya. Ya, istri pustaka. Istri pustaka itu masuknya data primer atau data sekunder, ya? Data sekunder, Bu. Data sekunder. Kalau observasi, FGD, wawancara, dan survei, itu termasuknya data primer atau data sekunder, ya? Masuk ke data primer, Bu. Data primer. Di narasumber. Betul, Rifda, betul sekali. Jadi, langsung ke narasumber, FGD, wawancara, observasi, dan survei, itu semua langsung ke narasumbernya. So, i pustaka nggak langsung kita ketemu sama narasumbernya atau yang punya datanya. Makanya kita sebut sebagai data sekunder. Bagus sekali. Silahkan dipikirkan, Rifda. Selanjutnya, Septi, Bu. Septi Riani. Septi, Septiani. Septi Riani. Oh, Septi Riani, ya. Ini bagian dari dua kembar itu, ya? Ya, Bu. Ayo, silahkan. Mana, Septi? Jawabannya yang bagaimana deskripsi perubahan gaya hidup mahasiswa urban di Universitas Z, Bu? Septi? Nah, ini dia kelihatan. Kenapa jawabannya yang bagaimana? Karena kan rumusan masalah, Bu. Jadi, rumusan masalah itu kan kayak mempertanyakan gitu, Bu. Semuanya mempertanyakan. Semuanya ada tanda tanya-nya. Ada juga yang ada tanda-tanda yang lain. Kenapa pilihnya yang bagaimana? Karena, Bu, bagaimana itu kan bisa ngejelasin lebih banyak itu, Bu. Betul. Karena kata-kata tanya bagaimana itu, jawabannya bisa panjang, gitu ya. Bisa berbentuk penjelasan. Kalau kita sebut, bukan penjelasan, kita sebut deskripsi, ya. Atau deskriptif. Jadi, bisa mendeskripsikan perubahan gaya hidupnya itu secara lebih detail, ya. Betul sekali. Oke. Lanjut, Septi. Oke. Gina, Bu. Oke, Gina. Silahkan, Gina. Jawabannya menunjukkan konsep terangkat analisis dalam penelitian, Bu. Jadi, isinya terbelakang, rumusan tujuan menfaat, ya. Ini di bagian, bagi bab satu. Itu untuk menunjukkan konsep kerangkat analisis dalam penelitian. Jadi, awalnya kenapa sih seperti itu, gitu ya. Gitu ya. Oke. Next. Gina, siapa yang mau dipilih, Gina? Septa, Bu. Septa. Ini Septi, Gina, dan Septa ini tiga serangkai, ya. Ayo, Septa. Silahkan. Penelitian perpustakaan, Bu. Kenapa disebut dengan penelitian perpustakaan? Karena dia didapat dari kuku majalah naskah. Ya, jadi ini kadang kita sebut studi pustaka, kadang disebutnya penelitian perpustakaan, ya. Betul sekali. Tolong, Septa. Menurut Novia, Bu. Novia udah, tadi duluan. Danis, Bu. Danis, oke, Danis. Silahkan, Bu. Ya, silahkan, Danis. Jawabannya penelitian, Bu. Saya belum lihat wajahnya, Danis, nih. Kemnya udah on belum, Danis? Oke. Kan gitu kan kelihatan kalau rambutnya baru dipotong. Jawabannya apa, Danis? Tidak ada, Bu. Oh, lesan. Bilang aja, mau ngasih tahu kalau ininya potongan rambut baru. Gimana, Nis? Jawabannya penelitian, Bu. Ya, jadi penelitian itu adalah usaha untuk mengumpulkan, mencari, menganalisis, ya. Maka, terhadap suatu masalah. Jadi, kalau teman-teman, mencari-cari data, mengumpulkan semua data itu, kemudian menganalisisnya, itu kita sebut sebagai penelitian. Lakukan penelitian, ya. Setiap kali kita dapat berita apapun di WhatsApp, ya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan penelitian. Artinya, dikumpulkan lagi berita-berita mengenai masalah itu, ya, yang ada di WhatsApp. Tentang masalah apapun di WhatsApp, kemudian teman-teman cari, kemudian teman-teman bandingkan analisis. Apakah ini valid atau tidak? Hoax atau tidak? Berita palsu atau tidak? Nah, dari situ, teman-teman baru bisa memasukkan ke dalam alam bawah sadarnya, teman-teman. Masukkan ke dalam pikiran. Kalau emang itu betul, sudah dicek, sudah dicari, sudah dianalisis. Fisis, dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada, masuk akal, maka teman-teman bisa masukkan ke dalam otak, teman-teman. Tapi kalau misalnya itu masih hoax, jangan sampai dimasukkan ke dalam pikiran, apalagi hati, apalagi sampai di-share. Karena itu namanya sesat dan menyesatkan, gitu ya. Jangan pernah melakukan itu. Kita, orang-orang akademis, mahasiswa, itu nggak boleh nge-share hoax. Harus, ya harus dicek dulu, divalidasi, dianalisis, baru, atau dilakukan penelitian terhadap data itu, terhadap berita itu, baru boleh meng-share. Kalau dia rasa itu bermanfaat. Oke, Deniz? Iya, Bu. Lanjut, Pak. Ke Niken, Bu. Oke, Niken. Iya, Bu. Baik, saya mencoba menjawab, Bu. Iya, Nak. Lu memberikan jawaban sementara sebelum dilakukan pengujian. Jadi, hipotesis itu pertanyaan sementara atau jawaban sementara sebelum kita lakukan benar-benar pengujiannya. Nanti kita uji lagi nih, benar nggak sih jawaban kita, benar nggak sih pertanyaan kita, gitu ya. Apakah ada atau nggak, gitu ya. Itu kita sebut sebagai hipotesis. Jawaban sementara sebelum kita lakukan pengujian yang betul-betul menggunakan metode analisis yang tepat. Bagus, Niken. Tolong, Mak. Siapa lagi? Sri Melati, Bu. Oke, Sri Melati, silakan. Sri Melati, Pak Hilanya apa nih? Sri aja, Bu. Sri, oke. Ayo, silakan Sri. Dari tadi, campnya udah nyala nih. Saya nunggu nih. Jawabannya, rasa ingin tahu, Bu. Rasa ingin tahu. Jadi, pengen tahu apa sih, gitu ya. Nah, itu kita keluarlah masalah penelitian. Bagus, Sri. Bisa dikirimkan lagi nama teman yang lain? Radika, Bu. Radika. Radika. Radika itu singkatan dari Raditya Dika ya. Ternyata Radikanya perempuan. Ternyata Radikanya perempuan. Itu cucian di kamar mandi di tinggalkan aja dulu. Mana? Udah deh ya. Observasi. Oke. Oke. Kok orang cuan putih aja, Radika? Camnya? Camnya cuan putih aja, nak. Ini malamanya buka rata. Nah, gitu. Dapur selamat, dapur. Nah, gitu kan kelihatan. Oke. Apa jawabannya, nak? Observasi, Bu. Saya jawab. Oke. Ya. Dia mengamati suku itu dari jauh, gitu ya. Dengan tinggal bersama mereka. Kita sebut dengan observasi partisipan. Kenapa partisipan? Karena dia dianggap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di suku tersebut. Terima kasih, Radika. Coba lanjut, nak. Siapa, nak? Danis udah, Bu. Danis udah. Rahayu? Rahayu udah. Apa lagi ya, Bu? Gak tau, saya. Septa? Septa udah. Septi udah. Siapa, nih? Teman satu kelasnya yang belum. Ngaku. Salwa. Oh, ini Salwa, nih. Belum ini, Salwa. Jawabannya setuju. Iya. Salwa, kamu menyerahkan diri gitu aja, ya? Sakit, sakit gak dipanggil-panggil. Oke, Salwa, jawabannya apa, Salwa, nak? Sekunder, Bu. Disebut dengan sekunder, ya. Karena sumbernya literatur, ya. Kalau misalnya primer, kebalikannya. Sumbernya langsung ke objek penelitian. Bagus, Salwa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Semuanya udah, ya?